Nah terkait dengan kasus penimbunan BBM ilegal kemarin Kejaksaan Negeri Jambi meminta penyidik polisi melengkapi berkas perkaroh Kasus kebakaran gudang minyak ilegal beberapa waktu lalu nih loh Berkas perkaroh dengan tersangkau Arigepandu dikembalikan ke penyidik atau P21P19 maksudnya Untuk melengkapi berkas baik formil maupun matril Wah Kita pantau deh, sama-sama di pantauan Pangjek Jaksa Kejaksaan Negeri Jambi meminta penyidik polisi melengkapi berkas perkara Kasus kebakaran gudang minyak ilegal beberapa waktu lalu 4 Oktober 2022 Kasipidum Kejari Jambi Irwan Syafari mengatakan Berkas perkara dengan tersangka Arigepandu dikembalikan ke penyidik atau P19 pada 29 September 2022 lalu Penyidik masih belum melengkapi berkas baik formil maupun material Dirinya juga meminta pasal-pasal kebakaran dan lingkungan hidup dan nanti dikuatkan dengan pendapat ahli Untuk tahun 2020 itu sebanyak total 22 SPDP Untuk tahun 2021 15 SPDP Untuk tahun 2022 dari Januari sampai dengan Oktober ini sebanyak 11 SPDP Saat ini polisi menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara tersebut Yakni Arigepandu selaku pemilik gudang, EL, istri Arigepandu dan DP selaku sopir Ketiga tersangka saat ini ditahan pihak kepolisian sebelum dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Selain 3 tersangka, sempat mencuat kabar adanya keterlibatan anggota polisi berinisial S dalam perkara tersebut Dan menjalani pemeriksaan oleh BIDPRO Pampolta Jambi karena diduga melanggar kode ET Sebelumnya pada Senin 15 Agustus 2022 lalu Terjadi kebakaran gudang minyak ilegal di kawasan lingkar barat kota Jambi Selain membakar gudang minyak, juga melahap beberapa toko yang berdekatan Dan merembet ke jalan dan saluran air karena tumpahan minyak Iqbal Cek TV melaporkan Iqbal Cek TV melaporkan